Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan hiburan Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah isbreaking Ataupun tebak-tebakan yang bikin anda semua mengkiling-kilingkan kepala Soalnya sih mudah, tapi banyak yang salah Seperti apa sih soalnya? Yuk kita lanjut saja Tetapi sebelum dilanjut silahkan klik tanda like dan juga bagikan video ini Agar video-video ini memberikan manfaat untuk kita semua Dan jangan lupa juga klik subscribernya sekarang Karena subscriber itu gratis tanpa dipungut biaya apapun Tekan juga tanda loncengnya agar kalian Dan tidak ketinggalan dari video-video pembelajaran dan hiburan ini Sekali lagi klik tanda like dan share video ini Sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat untuk kita semua Oke sudah siap kawan-kawan semua pemirsa untuk melakukan isbreaking pada kesempatan kali ini Coba simak dan perhatikan Sambil menonton sambil minum kopi juga dipersilahkan Ya kita lihat disini ada sebuah gambar animasi masjid Jadi soal kita sekarang berkaitan dengan masjid Tempat beribadah bagi umat islam Apa sih pertanyaannya? Kita lihat dulu saja seperti apa Di dalam masjid terdapat 3 jemaah laki-laki Kemudian masuk lagi 2 jemaah perempuan Tak lama kemudian masuk lagi 5 anak laki-laki dan 10 anak perempuan Pertanyaannya berapakah jumlah sandal di dalam masjid? Coba kita renungkan Kita perhatikan kita hayati bahwa di dalam masjid ini terdapat 3 jemaah laki-laki Kemudian ada masuk lagi 2 jemaah perempuan Nah tak lama kemudian masuk lagi 5 anak laki-laki dan 10 anak perempuan Berapakah jumlah sandal di dalam masjid? Nah sambil berfikir Sambil dihayati Sambil dihitung Silahkan sambil minum kopi hitamnya Agar kita tetap semangat dalam beraktifitas Oke sudah dihitung? Sudah ketemu jawabannya? Jangan cepat-cepat nanti anda terjebak dengan pertanyaannya Sudah ketemu? Yakin? Swer? Oke Kita lihat saja jawabannya bareng-bareng Jawabannya adalah Berapa? Berapakah sandal di dalam masjid? Nol sandal Kok bisa nol sandal? Kita cek kembali Pertanyaannya Berapakah jumlah sandal di dalam masjid? Ya orai sok Thomas Kan di masjid itu ada tulisan Batas suci Alas kaki harap dilepas Jadi tidak mungkin ada sandal di dalam masjid Karena begitu banyak jemaah di masjid Sandalnya kan disimpan di luar Jadi di dalam masjid Nol sandal Ternyata masih juga yang terkecoh dengan soal mudah seperti ini Ya terima kasih telah menonton di video-video pembelajaran Ero Kusnara Channel Semoga terhibur Nantikan serial-serial berikutnya Demikian nice breaking pada kesempatan kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh